Seorang pelajar sekolah menengah atas di Bekasi, Jawa Barat, tenggelam di Kalimalang, kota Bekasi saat tidak menolong temannya yang tenggelam. Remaja 17 tahun bernama Fitra Rangga Nugraha ini telah ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelamnya dalam kondisi meninggal dunia. Sebuah kecelakaan air terjadi di Kalimalang, Bekasi Timur, kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat sore lalu. Seorang remaja 17 tahun Fitra Rangga Nugraha, pelajar SMAN di Tambun, tenggelam di aliran Kalimalang, tepatnya depan Unisma, kota Bekasi. Kejadian berawal saat korban bersama sejumlah rekannya melaksanakan latihan dayung dengan perahu kayak. Tiba-tiba perahu terbalik dan menenggelamkan penumpangnya. Korban yang tidak menggunakan pelampung bermaksud menolong rekannya yang tenggelam. Rekan korban berhasil diselamatkan, namun korban justru terbawa arus. Proses pencarian melibatkan BPBD, Basarnas, SARMTA, dan SCRC. Korban akhirnya ditemukan pada hari kedua, yaitu Sabtu, dalam kondisi telah meninggal dunia. Search Mission Koordinator dari Basarnas Kansar Jakarta, Rian Christian, mengatakan, Korban ditemukan sejauh 500 meter dari lokasi kejadian musibah, dan selanjutnya dibawa ke RSUD Kota Bekasi untuk identifikasi lebih lanjut. Perahu latihan dayung di Kalimala Bekasi, sesuai kronologi, korban terbalik, dan korban mencoba menolong temannya, tapi temannya bisa ditolong, korbannya si adik rangka ini yang berseran arus, korban hanya terbelam. Sehingga pada sore hari ini kita ketemukan korban dari LKP, lokasi kejadian, kira-kira sekitar 500 meter, dalam kondisi korban sudah meninggal dunia. Kontributor Kota Bekasi, Jawa Barat, Selamat Widodo melaporkan. Kota Bekasi, Jawa Barat,